Demo yang dilakukan Koalisi Rakyat Papua di Taman Imbi, Kota Jayapura, Papua, terlangsung kondusif pada selasa 20 September 2022. Demo tersebut mengusung tema Sef Gubernur Papua. Aksi tersebut merupakan respons atas penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap Gubernur Papua Lukas NMB. Mereka menganggap penetapan status tersangka itu merupakan bentuk kriminalisasi oleh pihak yang ingin mengambil alih kekuasaan di Papua. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Papua, Benyamin Gurik menyebut Koalisi Rakyat Papua akan terus melakukan unjuk rasa jika Lukas masih diretapkan sebagai tersangka. Benyamin menyebut Rakyat Papua mendukung pemberantasan korupsi untuk mensejahterakan masyarakat. Namun menurutnya, kasus yang menjerat Lukas NMB terkesan dipaksakan dan prosesnya dilakukan secara tiba-tiba. Tapi gak harus kita dukung penuh untuk pemberantasan korupsi. Tapi bekerja tanpa intervensi dan tekanan dari pihak mana pun. Termasuk dari okrum-okrum yang berada di Partai Penuasa hari ini di Jakarta. Selesai menyampaikan orasi belasan anggota DPR Papua hadir di lokasi tersebut. Aspirasi yang disampaikan Koalisi Rakyat Papua ini pun diterima oleh Wakil Ketua Satu DPR Papua, Yunus Wonda. Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Papua Lukas NMB sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Penetapan tersangka itu dilakukan KPK sejak Senin 5 September 2022. Ia diduga terlibat dalam kasus dugaan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton!